Assalamualaikum Wr Wb Jadi kali ini kita bakal nyobain lagi yaitu Poco F6 Kita cobain lagi yaitu Dripper Yuzu Karena ada update lagi nih dari pembuat Drippernya ya, Kimchi ya Kali aja kali ini lebih bagus coy Seperti biasa kita ketentang telepon dulu Sini tuh menggunakan Xiaomi HyperOS versi 1.0.2 Ini tuh ada update terbaru ya Yang versi 1.0.2 Nah untuk Androidnya Android 14 dengan update keamanan Di bulan 7 2024 Untuk info detail yang spesifikasi di mana RAM 12GB, terus chipsetnya menggunakan Snapdragon 8S Gen 3 Nah RAMnya gak aku aktifin virtual RAM ya Karena menurut aku 12GB juga udah cukup Nah kita lanjut untuk pembahasan Drippernya Dimana disini tuh untuk K11MC atau Kimchi ini Dia 4 hari yang lalu ada update lagi Disini tuh, Mesa Turnip Dripper Revision 2 Sebelumnya Revision 1 Yang ampas juga menurut aku bagusan basicnya Dimana Revision 2 ini kayaknya Lebih banyak update, kalau kita lihat dari sini Leceng locknya disini tuh Pre-Dreno Enable A735 Emplement Clean Buffer Terus Turnip Dripper Pokoknya banyak nih Ada Fixed Issue juga 16K or Larger Page Size Jadi seperti ini guys ya Nah 2 minggu yang lalu dia Ngasih Revision 1 Dan ini tuh udah 4 hari yang lalu ya Mungkin sekitar Seminggu lebih dia udah ngasih lagi Nah kalau seberang lama-lama Kita buka aja Yaitu emulatornya Yuzu Nah seperti ini Oke ini game yang aku tes ini Game-game yang kemarin di Revision 1 Yang nggak bisa dimainin Ada juga yang masing-masing Kita coba lagi Nah untuk di pengaturan Event Setting Disini tuh untuk limit persennya Aku buat 130 aja Biar agak lebih lancar Untuk dock mode-nya Nggak aku pakein Untuk grafiknya aku buat 1 kali Karena disini tuh aku pengen Mau nyoba dulu Bisa dulu Nanti kalau masalah Kalau udah lancar Baru kita cobain 2 kali Nah untuk aspect ratio Aku bakalan buat script to Windows Untuk ininya Aku bakalan buat Shaders-nya aku aktifin Sudah Untuk GPU Dripper Manager-nya Nah ini tuh yang R1 Dan ini tuh yang R2 Yang baru ya Nah kita pake yang R2 Yang terbaru Nah nggak usah berlama-lama Kita langsung aja buka Dragon Ball Z Budokai Kakarot Oke kita main disini Kita pake Goku Super Saiyan 1 nih Kita lihat ya Dragon Ball Z Kakarot Lomain lancar nih 30 Vs Kalian nanti kalau berantemnya Kira lancar Tengah Wow 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 Nggak di-drap juga coy Nolivias Jadi untuk Dragon Ball Z Kakarot ini aku rasa Kurang lebih aja ya Sama yang Bass Hanya saja disini tuh Pergerakannya lebih lancar Cuma kalau misalnya Kayak macam gini ya Beberapa saat macet-macet gini Sama aja sih Nggak ada perbedaannya Ada si Majin Bu Oke sekarang untuk dripper Revision 2 ini Bisa langsung main ya Nggak perlu tukar ke dripper Yang Dripper Qualcomm itu ya Woy mantep coy Lancar ya Di 35 55 Terus untuk gambar-gambarnya Juga nggak ada ngebak Mantap Woy update kali ini Mantap loh Nah kita cobain Yaitu FC24 ya Ini FC24 Kalau kita langsung buka Nggak bisa ya Karena aku ingat Waktu di Nintendo Switch aku juga Dia nggak bisa dibuka Dia harus Ada install DLC Atau install data dalamnya Nah disini tuh kan Kalau kita tekan lama-lama Set tekan lama-lama Kita bisa add on nih Bisa Update Atau DLC nya Atau segala macemnya nih Langsung aja nih Kita install Nah disini tuh Update DLC Kita buat Oke Nah disini tuh Aku udah masukin Untuk file tambahannya DLC nya sekitar 22GB Padahal untuk base nya Bawaannya cuma 9 atau 8GB ya Nah udah selesai Misalnya lihat ya Install nya sukses fully Misalnya tuh Update 154872C Nah kita langsung aja Coba tes Main ya Langsung buka Apakah bisa main Udah di update nih Lah Sama aja coy Memang nggak bisa berarti ya Oke Viva 23 Harusnya Bisa lah Makin lancar harusnya Lari nya Yang atas rupanya Yang atas rupanya Tuz Tuz Aduh Sesambetujo puluh ibias Mantap Tuz Selamat Lari nya Makin Tuz 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 Lari nya Tuz Tuz Lari nya Nah kita main jump force Misalnya liat Biasanya disini melancar Nanti kita liat in game ya In game nya sama aja atau enggak Oke kita main Ini tuh untuk panasnya Udah di 40 derajat Nah untuk update on kali ini Setelah aku liat Kayaknya lebih lancar ya Dibanding sebelumnya ya Dan memang mantap banget sih Di jump force ini jauh lebih oke Sebelumnya ancur banget di vs nya Disini tuh masih bisa stabil di 20 vs Walaupun kadang-kadang ngedrop di belasan Monster Hunter Rise Ininya masuk Biasanya dalamnya gak masuk ya Tapi gak apa-apa kita liat aja Nah kan Nah kan Barusan dibilangin ya Nah untuk di tes selanjutnya Kita bakal coba ini Itu sambungin ke Gamepad X3 ya Karena ada yang komen Kata bang coba tes nanti Kalau main Yuzu Pakai gamepad Pertama-tama kita sambungin dulu Gamepad plus V3 nya Sama Sticknya ya Ini udah tersambung Baru disettingan disini Ada pilihan disini tuh Control Player 1 Ininya model yang Pro controller aja Terus coba automap Ini ada gamepad plus V3 Ada automap Kita coba apa sih Ini A Oke ini B Oke udah Udah bener ya Kita lihat untuk mainnya Bisa masuk ya Kalau di sebelumnya Di revision 1 Gak bisa disini Bisa Pakai stick juga Gak ada masalah Dan kayaknya Memang mesti tetep Macet-macet sih Ini ya tetep Gak playable Untuk dimainkan Cuma agak Lumayan bagus lah ya Parah juga coy Sama aja Baru dia Parah Speed Dragon 8G2 Lebih lancar loh 8G2 lancar loh Nah kita main ya Dan kalau misalnya Ini kan aku mainnya Pakai stick Kalau misalnya Ada Gambar sticknya disini Ganggu Ini bisa dimatiin ya Dari overlay option Ini kita matiin aja Nah Ini ya So overlay Kita matiin Dan ini Lebih lancar sih Wih Mantap Lebih-lebih kurang aja sih Lebih-lebih kurang Cuma karena mainnya Pake stick Kayaknya rasanya lebih enak Bisa dapet Dibelasan Infius lah coy Pokoknya Udah jarang ngebug sih Gambarnya juga Bener bagus Tidak saja Tinggal EVS-nya aja sih Nah kita main Pokemon Scarlet Lah suaranya gak ada coy Sebelumnya aku main Suaranya ada ya Tapi kadang-kadang Emang suka ngelag gitu ya Kadang-kadang ada Kadang-kadang gak ada Nah jadi untuk mainnya Bisa lihat Di 13, 14, 15 EVS Apa mungkin karena panas ya Tuh Udah 42 derajat Ya Coba aku buat Mode V-forma Biar gak dilimitin Nah ini mainnya lumayan sih Walaupun gak playable banget Dan tadi sebenarnya Sebelumnya aku udah cobain Tuh pertama kali Ini tuh gak begitu Parah separah ini Mungkin ini karena panas kali ya Jadi dia kayak ngedrop gitu Coba Suaranya pun gak ada Oke kita main Di 13, 15, 16 EVS Disini tuh aku pakein fan cooler Karena memang handphone udah agak panas Di 43 ya 43 amper 44 derajat Dan untuk main ini Lancar di 16, 17 EVS Seperti biasanya Gak tinggi-tinggi banget Ini VS-nya Dan gamenya gak ada ngeglitch Gak ada ngebug Biasanya kok digini-ginin Grass-nya Atau rumputnya ngebug Kayaknya ini aman Oke kita main Nah ini kok hampir semua game Udah gak ada suaranya ya Nah ini kayaknya Yuzu-nya ngebug ini ya Dan ini untuk EVS-nya Sesuai sih bener ya Nah ini di belasan EVS memang Dan untuk mainnya tuh Udah lumayan agak lebih lancar Kok sebelumnya kan Dia belasan EVS Tapi gak stabil Disini tuh lebih stabil ya Bahkan kita gerak-gerak aja pun Gak ada masalah tuh Ini suaranya bagus loh Dari tadi sebenernya Kayaknya suara Semua game bagus Ini Uzu-nya aku keluarin aja nantinya Nah kita main The Legend of Zelda Bisa kalian lihat Lancar 30 EVS Dan suaranya ada ya Ya aku keluarin tadi Uzu-nya Aku masukin lagi dia lancar ya Jadi kadang-kadang Kalau emulator tuh begitu Begitu ya Kadang-kadang ya nge-lag Kita pilih yang ini coba Lancar coy Pakai stick lagi ya Berasemen PS Lancar ya Jadi Harusnya sih Ya aku rekomendasikan Setiap kalian main game Buka game selanjutnya Itu Wajib Uzu-nya dikeluarin aja dulu ya Kalau bisa hapus caca Habis itu main lagi Jangan hapus data Caca aja Biar dia lebih ke-refresh Nggak ada nge-bug ya Seperti ini Aku pun nggak tahu Dimana ya Ini aku pakai Sepan orang Kalau yang tadi The Legend of Zelda Breath of the Wild Yang ini Tear of Kingdom Ya bisa kalian lihat Lebih lancar Di 38 EVS Ini aku pakaiin Fan cooler ya Biar nggak panas banget Dia kok nge-panas Nanti dia nge-slow ya Ngedrop Ini gimana nih Lompannya Nah kita di luar pula EVS-nya ngedrop Di 11 14 Ya ini baru ngerendering Dan Woi-woi Jangan kejatuh Woi 25 27 Baru agak bagus lagi ya Pertama-tama tadi dia wajar Dia ngerendering Sama kayak Genshin Impact lah ya Nah ini baru Agak lumayan cakep nih 16 17 EVS juga Coy kok di luar ya Gila Tear of Kingdom Mantap ya Lumayan playable lah ya Apalagi pakai stick Berasa kayak main PS nih Coy Main Nintendo lah ya PS soalnya nggak ada Zelda Oke nice Kita main The Witcher 3 Wilhan Dan misalnya liat Disini tuh Ngebug ya Aduh kok ngebug gini ya Harusnya lancar nih 19 18 Tapi ngebug Coy ya Ngebug misalnya liat ya Gambarnya ngebug ya Sebelumnya juga di Basic Atau yang di Di Repision 1 Ngebug tapi gak separah ini Dan ini jauh lebih lancar sih Dibanding yang Repision 1 Cuma yang ngebug Terus juga ini tuh Salah satu game Yang size-nya gede banget Bahkan ini cuma Base-nya aja Hampir 30GB Coy ya Ini Game-nya ini Setara game PS4 Atau game PS5 Adanya di PS4 Atau PS5 Kalau misalnya Kalau misalnya Bergerak Dia gak begitu Begitu ini ya Ngebug Ngebug Kenapa Jalannya Ngebug Ngebug Begini ya Nah Oke lah Oke lah Jadi segitu aja Untuk kita main Yuzu Dengan Reaper Revision 2 Yang terbaru Yang dikasih Nama Kim Chi Dan Yang udah di update Sama Kim Chi Di Revision 2 ini tuh Mantap banget ya Ada beberapa game Yang jauh lebih lancar Dan ada juga yang lancar Dan ada juga yang gak bisa dibuka RR1 Disini tuh bisa kebuka Yang jelas Ini tuh lebih update Lebih baik Dibanding yang R1 ya Bahkan dari yang Base sebelumnya Jadi buat kalian yang mau Reaper ini nanti Bisa cek aja di Telegram Nanti bakalan aku kasih Di Telegram ya Oke lah guys Jadi ya cukup Sampai disini dulu Untuk kita main Di Poco F6 Yuzu Emulator Atau Suyu Emulator Di Reaper terbaru Menggunakan Gamepad X3 Gak ada masalah Mantap ya lanjar Oke thanks for watching Jangan lupa bantu like Dan subscribe See you later Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax